Silahkan kesempatan pertama, saya berikan, silahkan Pak Cana, Ketek Kereta Api Indonesia. Ini kemarin kan Bapak nyatakan ya larap sama IPPT, itu pengadaan tanah ya. Itu pengadaan tanah. Ini cuma ini ya. Kalau di kereta api itu, kita kan tanahnya ground card ya. Tanahnya kan ground card, jadi kita di Belanda itu ground card. Di mana masyarakat itu banyak menempati ya di tanah-tanah KAI ya. Jadi kita sebenarnya tidak membeli sebenarnya tanahnya, tapi kita menggunakan tanah yang sudah ada di beli KAI. Nah ini, apakah ini juga Pak? Kita perlu juga larap gitu, atau DPPT gitu. Walaupun, ya karena saya lihat di ini, saya baca yang dari KFB, yang loan KFB, yang untuk Surabaya Regional Railway Line itu, itu menggunakan larap itu. Walaupun di atas tanah milik KAI, tapi di situ banyak penduduk yang sudah lama tinggal di lahan situ, Pak. Di lahan milik KAI itu ya. Jadi yang dari era Monokromo, Sidoarjo, Kupeng, dari Kupeng kemudian sampai ke Surabaya Kota, kemudian ke Turi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Cana ya. Betul, Pak. Nah, itu tetap harus disusun larapnya, Pak. Karena tadi di awal saya sudah jelaskan, larap itu pokoknya merencanakan semua dampak yang timbul akibat penyediaan tanah itu. Tanah untuk pembangunan infrastruktur itu. Gitu, Pak. Nah, jadi merencanakan kira-kira kalau misalnya para penghuni tanah Gronkat itu, saya sudah kesana, Pak, di Monokromo itu. Dulu kan juga itu akan digunakan LRT sebenarnya, kan? Wordbank pernah melakukan studi itu. Jadi saya melihat, betul, Pak, itu. Tapi untungnya mereka menyadari bahwa itu adalah tanahnya kereta api, Pak. Itu mereka sadar itu. Tapi memang sudah berpuluh-puluh tahun beranak pinak lah ya. Tapi dia tahu, sadar, karena kodenya ada. Itu sangat beruntung lah. Artinya mereka menyadari. Karena beberapa ruas kereta api, terutama di kota-kota kecil itu kan dulu semua ada jalur kereta, kan, Pak? Tapi relnya kan sudah ter, apa istilahnya? Sudah diangkut, sudah digergaji, sudah, pokoknya sudah hilang lah. Akhirnya sudah di jalan. Sehingga itu sudah agak sulit gitu ya, klaim-klaim itu. Tapi di sisi lain, sebenarnya statusnya adalah tanah Gronkat tadi. Tapi kayak kasus yang di Surabaya tadi, di Monokromo dan sebagainya itu masih enak itu, Pak. Nah, nanti itu penangannya seperti apa? Apakah akan dimukimkan kembali, sumber duitnya dari mana, penangannya gimana? Nggak bisa diusir begitu saja. Maka itulah yang nanti rencana kereta api atas penanganan mereka inilah yang dituangkan di dalam larap. Gitu, Pak. Apakah nanti kehidupannya bagaimana, ya. Pokoknya perencanaan seperti apa itu nanti Bapak harus wajib menggambarkan, termasuk livelihood-nya, Pak. Nanti ada yang disebut dengan livelihood restoration programnya. Kalau dia di situ, di lokasi kemana, nah, nanti bagaimana itu? Apakah Bapak menggunakan dana CSR? Apakah dari mana? Sebagainya itu, nanti KFW akan meminta kejelasan yang nanti tertuang dalam dokumen larap itu, Pak. Nah, meskipun itu tanah adalah tanah sudah miliknya kereta api. Itu satu sisi larap begitu, Pak. Di sisi lain, karena Bapak adalah BU Perum, ya. Perum, jadi itu berarti... PT, PT. Iya, sekarang PT. PT KI. Oh, iya. PT KFW. Tapi PT itu adalah PT BUMN, kan, Pak, ya. Jatuhnya, Pak, ya. Iya, BUMN. BUMN itu tunduk pada regulasi nasional. Berarti... Iya, Pak. Bapak tidak bisa menggunakan permen ATR-BPN ataupun PP19 tadi, Pak. Jadi tidak bisa menggunakan itu. Tapi kalau KFW, Bapak menyusun larap, tetapi kalau dari segi regulasi nasional, karena tanah gongkat itu berarti tanah yang sudah miliknya kereta api, gitu ya. Gitu. Iya. Jadi tidak boleh mengadakan tanah yang sudah dimiliki. Bapak tidak boleh mengeluarkan anggaran tanah yang sudah milik sendiri. Tetapi, insansi yang membutuhkan tanah, berarti Bapak dalam hal ini, PT Kereta Api, punya kewajiban menangani dampak sosial yang timbul akibat akan menggunakan tanah itu. Itulah Bapak wajib menyusun dokumen penyusun dokumen penanganan dampak sosial yang diatur di PPRES 62 tahun 2018. Dan lebih detail, Bapak akan mengacu permen ATR-BPN nomor 6 tahun 2020. Nah, ini Pak. Jadi di satu sisi untuk kepentingan lender, Bapak harus menyusun dokumen larap, berarti penanganan dampak sosial juga, gitu. Tapi dalam bentuk Arab, termasuk nanti punya kewajiban Bapak memperhatikan livelihoodnya bagaimana kalau di relokasi. Dan kalau merokasinya bagaimana, gitu kan. Itu berarti komplain terhadap loan covenant, yaitu loan agreement. Tetapi dari sisi pemerintah, Bapak terikat dengan regulasi penanganan dampak sosial, yaitu PPRES 62 tahun 2018. Dan cabaran rincinnya nanti detail di sana, Bapak bisa lihat, itu adalah permen ATR-BPN nomor 6 tahun 2020. Begitu, Pak. Iya, iya. PPRES 62 tahun 2018, ya? Betul, Pak. PPRES 62 tahun 2018, ya? Dan permen ATR-BPN nomor 6 tahun 2020. Iya, oke. Iya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sebenarnya diatur sudah sangat detil, Pak. Pak Dana, terima kasih. Iya, terima kasih.